Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syariat Islam sangat menjaga dan menjunjung tinggi persatuan kaum muslimin karena kekuatan satu umat sejatinya memang terletak pada persatuan Kejayaan dan kewibawaan satu umat selalu terpaut dengan persatuan yang mereka bangun Dan sebaliknya ambang kemunduran dan kehancuran selalu diawali oleh pertikaian dan perpecahan yang mengkerogoti satu kaum tersebut Maka dimana ada persatuan maka disitulah tangga kejayaan telah menanti dan bersiap untuk diraih Sementara perhatikan jika di sekitar kita perpecahan umat mulai terasa maka sedang ada yang ingin melemahkan umat Islam Nabi SAW menganjurkan agar persatuan antar muslim layaknya terjadi Seumpama kebersatuan dan keterkaitan satu anggota tubuh dengan organ tubuh lainnya Jika ada satu anggota badan yang sakit maka seluruh badan pun akan dapat merasakannya Dan janganlah kalian saling menggugat maka kalian akan gagal dan hilanglah kekuatan kalian Al-Quran Surah Ali Amran ayat 46 Persatuan yang diharapkan dan diperintahkan dalam Islam adalah persatuan di atas kebenaran Persatuan dilandasi atas syariat Islam Bukan persatuan yang didasari karena kesukuan, ras, dan bangsa Sehingga tidak perlu ada rasisme negatif dalam sejarah kemanusiaan Semua manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan sama Yakni bersifat sebagai makhluk yang dapat menerima perintah Allah Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis lelaki dan perempuan Dan kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa Berkabilah-kabilah sehingga kalian saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha pandai Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 Menekankan makna itu, Nabi SAW pun bersabda Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk dan harta kalian Namun Allah melihat pada hati dan perbuatan kalian Hadith Riwayat Muslim Inilah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Syariat yang menyerukan kepada pemulihaan manusia dan penghormatan tinggi atas kemanusiaan Karena dengan menyingkirkan persoalan bentuk rupa dan status sosial Manusia akan dapat bersatu dan hanya menjadi tunduk kepada Allah semata Jika konsep yang begitu dahsyat ini dipahami dengan benar oleh manusia sebelum kita hari ini Maka tidak perlu ada perang dunia pertama dan kedua Tidak perlu juga ras dan warna kulit menjadi pemicu kekerasan dan kebencian di Amerika dan Afrika Sebab nilai seutuhnya manusia bukan pada semua hal itu Namun berada dalam persoalan hati dan keyakinan dalam beragama Manusia itu adalah umat yang satu Setelah timbul kesirikan Maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar Untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan Tidaklah berselisih tentang kitab itu Melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata Karena dengki diantara mereka sendiri Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran Tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 Dan ketahuilah wahai saudaraku yang berbahagia Sesungguhnya Allah mampu untuk menjadikan manusia sebagai satu umat seutuhnya Namun demi menguji manusia Allah tidak menghendakinya Dan jika Allah berkehendak Niscaya Allah jadikan kalian menjadi satu umat Dan tetapi Allah tidak berkehendak agar Allah menguji kalian Dalam apa yang telah Allah datangkan kepada kalian Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 148 Walau demikian Allah tetap melarang kita berpecah belah dan salah arah Allah hanya memerintahkan manusia mengikuti Nabi SAW Sebab keselamatan dan kejayaan hanya ada pada mengikuti Nabi Dan sesungguhnya agama Islam ini adalah jalanku yang lurus Maka ikutilah Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain Sehingga menjadikan kalian berpecah belah dari jalan Allah Al-Quran Surah Al-An'an ayat 153 Sebagaimana Islam menganjurkan persatuan Islam juga melarang umatnya berpecah belah dan bertigai antar sesama mereka Perpecahan adalah satu momok mengerikan yang selalu mendasari kerusuhan dan kekacauan urusan manusia Baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya Dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat Al-Quran Surah Al-An'an ayat 159 Perhatikanlah bahwa Allah Azza wa Jalla mengancam keras bahwa siapa saja yang memecah belah agamanya Dengan mengkotak-kotakan dan membeda-bedakan kaum muslimin satu dengan yang lainnya Maka Nabi SAW berlepas diri dari mereka Ini menunjukkan bahwa perilaku memecah belah dalam agama adalah termasuk dosa yang besar Oleh karena itulah Islam kemudian melarang segala sesuatu yang dapat menjurus kepada perpecahan umat Ini sebagai upaya untuk tetap menjaga persatuan Menunjukkan hal ini disebutkan dalam sebuah hadith riwayat Bukhari dan Muslim Nabi SAW dan bersama para sahabatnya berada dalam situasi peperangan Kemudian seorang diantara sahabat memukul seorang lainnya Lalu terdengarlah suara gaduh diantara para sahabat Wahai kaum ansur Dan dari pihak lainnya juga terdengar mereka berkata Wahai muhajirin Mendengar hal itu akhirnya Nabi SAW bersabda Ada apa kalian dengan panggilan jahilyah ini? Tinggalkanlah Sesungguhnya panggilan tersebut adalah panggilan yang tercelah Dalam kisah ini betapa Nabi SAW membantah panggilan terhadap sesama Muslim Dengan panggilan daerah asal yang dia bawa Kaum muhajirin dan ansur adalah satu Begitu juga Indonesia Tidak ada orang Jawa, orang Ambon, orang Padang Semua satu Islam telah menutup status daerah asal sebagai kaum yang berhijrah Dan sebagai kaum yang menolong dengan nama yang satu Yaitu Muslim Nabi SAW tidak ingin umat Islam terpecah belah Hanya karena bangga dan fanatik terhadap ras dan bangsa Allah SAW hanya menghendaki umat Islam agar tetap bersatu di atas Islam Dan menjadikan kelompoknya hanya berserah diri kepada Allah dan agamanya Allah berfirman Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah Dan janganlah kamu bercerai berai Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 102 Namun meskipun begitu Nabi SAW dalam hadith yang dinilai sahih oleh para ulama menjelaskan Bahwa di akhir zaman umatnya akan terpecah belah menjadi beberapa golongan Perhatikanlah Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab terpecah belah menjadi 72 golongan Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 72 darinya berada di dalam neraka Dan satu berada di dalam surga Yaitulah jamaah Hadith Riwayat Abu Daud dan Tirmizi Hadith ini mengisyaratkan kemunculan sekte-sekte dan golongan dalam Islam Dimana keadaan mereka disebutkan oleh Nabi SAW Sebagai golongan atau sekte yang menyimpang Namun menamakan diri mereka Islam Sehingga sekte-sekte tersebut dihukumkan oleh Nabi SAW Sebagai penghuni neraka Penyimpangan yang dilakukan oleh golongan manapun terhadap syariat Islam Disebut sebagai memecah belah agama Sehingga akibatnya adalah ancaman neraka Berbeda halnya dengan satu golongan yang disebutkan Nabi SAW sebagai golongan yang selamat Mereka adalah golongan yang berdiri di atas jalan Nabi dan selalu menghindari perpecahan Sehingga dalam hadith tadi mereka disebut sebagai Al-Jamaah Al-Jamaah menurut sebagian ulama adalah Setiap orang yang berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW Walaupun secara jumlah mereka sedikit Sebab yang menjadi ajuan dalam hal ini adalah ketaatan Dan konsistensi seseorang atau golongan Dalam berpegang dengan ajaran Nabi SAW Siapa saja yang menentang syariat Allah dan memusuhinya Baik secara terang-terangan ataupun dengan cara tersembunyi Maka mereka disebut sebagai kelompok yang telah melakukan tahsu Hisbiya dalam literatur bahasa Arab bisa diartikan dengan Menisbatkan diri ke satu seke atau aliran Sedangkan orang-orang yang berkumpul dalam satu wadah pemikiran yang sama Atau seke dan aliran yang sama Lalu mereka meletakkan loyalitasnya terhadap pemikiran tersebut Disebut dengan orang yang bertahsu Mereka tidak dikatakan sebagai seke agama Selama pemikiran yang mereka peluk dan bela tersebut Bukanlah Islam Untuk sah dikatakan sebagai hisbiya Maka tidak disyaratkan di dalamnya terdapat susunan pengurus Yang terorganisir dengan baik Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan kaum kafir Di zaman Nabi SAW yang menentang dan melawan Islam Mereka hanyalah orang-orang yang tidak terorganisir dengan baik Layaknya sebuah partai atau organisasi masyarakat Namun karena perilaku mereka yang menentang dan melawan dakwah Rasulullah Akhirnya Allah menyebut mereka sebagai hisbiya Sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu sesudah mereka Telah mendustakan Rasul Dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap Rasul mereka Untuk menawannya Dan mereka membantah dengan alasan yang patil Untuk melenyapkan kebenaran dengan patil Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 5 Itulah hakikat hisbiya yang tercelak Dimana titik pelarangannya ada Karena mereka telah menempatkan diri mereka sebagai oposisi terhadap syariat Islam Jadi apapun dan siapapun mereka yang menyelisihi syariat Allah Dan lebih mementingkan golongan dan budaya mereka daripada syariat Allah Maka semua itu tergolong sebagai hisbiya yang tercelak Hisbiya berangkat dari loyalitas yang kuat terhadap satu guru atau satu kelompok saja Terkadang memiliki pandangan berbeda dalam satu perkara fiqih Atau bisa juga karena gurunya tidak sependapat dengan guru kelompok lain Akhirnya menjadikan mata hati mereka buta Untuk menerima kebenaran dari kelompok lain Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihim Bismillahirrahmanirrahim Inilah hakikat hisbiah tercelah yang semakin menampakkan geliatnya dalam tubuh kaum muslimin Indonesia. Sehingga aroma perpecahan dan berkotak-kotak dan kadangkala telah menjadi masalah pelik umat ini. Layaknya pendukung sebuah klub sepak bola, di mana supporternya sangat begitu fanatik, sehingga mencapai level sikap berani melukai dan bahkan menumpahkan darah supporter lainnya. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang kemudian mendorong sebagian ulama melarang membuat kelompok. Mereka hendak menutup jalan ke arah hisbiah tercelah tersebut. Sebab satu wasilah boleh saja dilarang apabila ternyata mafsadah yang akan ditimbulkan darinya ternyata jauh lebih besar dan berbahaya dari kemaslahatan. Di antara kerusakan yang dapat ditimbulkan dari hisbiah yang tercelah adalah munculnya sikap tidak simpati terhadap orang lain yang bukan berasal dari sekte dan kelompoknya. Walaupun orang lain itu sesungguhnya masih berstatus muslim, karena didasari tidak simpati dan ditambah lagi dengan perbedaan kelompok, akhirnya persoalan apa saja bisa menjadi satu alasan untuk kemudian mentahzir atau menhajar orang lain. Tahzir adalah satu kata yang cukup populer dalam dunia penuntut ilmu agama. Mentahzir maksudnya adalah memberikan tanda waspada kepada orang banyak terhadap seseorang yang dinilai layak untuk ditahzir dan dijauhi. Tahzir atau hajr ini sesungguhnya adalah satu bentuk hukuman sosial yang datang dari seorang pemimpin atau ulama, yang nantinya ditujukan atas seseorang sebagai peringatan untuk masyarakat luas bahwa orang tersebut memang salah sehingga layak untuk dijauhi. Tata cara seperti ini yaitu tahzir atau hajr pernah diterapkan pada zaman Nabi SAW kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Ketika itu beliau tidak mengikuti perang jihad yang telah diwajibkan di mana Ka'ab bin Malik R.A. akhirnya mendapatkan hukuman tahzir atau hajr atas perintah Allah dan Rasulnya. Selama dalam masa tahzir tersebut, Ka'ab bin Malik dijauhi oleh seluruh penduduk kota Madinah. Orang-orang yang mencintainya tidak menjawab salamnya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan beliau agar menjauhi istrinya. Teladan yang diambil dari kisah tahzir dan hajr yang dialami oleh sahabat Ka'ab bin Malik bahwa pelaku dosa boleh ditahzir dan dihajr dengan tujuan kemaslahatan umat. Sehingga tidak ada lagi umat muslim yang bersikap apatis terhadap perintah agama. Menerapkan tahzir atau hajr tidak sembarangan karena akan menghilangkan banyak hak seorang muslim. Seperti tidak menjawab salamnya, tidak duduk bersamanya, dan tidak juga membantunya. Sehingga masih saja ada sebagian orang yang keliru dalam menerapkan metode tahzir dan hajr. Terkadang tahzir dan hajr dijadikan hanya sebagai kedok untuk menjauhi seorang muslim yang tidak satu kelompok dan satu dakwah dengannya. Ketika ibadah di masjid, bekas sholatnya dicuci dan tidak mau mengimami selain anggota kelompoknya. Kelompok dan sekte sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Masing-masing sekte tersebut memiliki visi dan misi yang berbeda, walaupun mereka masih dalam koridor yang sama, yaitu Islam. Oleh karena perbedaan visi dan misi tersebut, akhirnya dominasi sebuah sekte menjadi berbeda-beda juga dalam menghidupkan dakwah. Ada kelompok yang dominasinya menjadi lebih dikenal dengan dakwah door to door. Ada yang lebih dikenal dengan memperjuangkan Islam melalui partai. Ada juga yang lebih dikenal sebagai penegak Nahimunkar. Satu kelompok ada yang lebih dikenal dengan pelestari budaya, dan ada juga yang lebih dikenal sebagai penghidup sunnah. Nabi bersabda, dan memohon kepada robku tiga perkara, dan Allah mengabulkan untukku dua perkara, dan menahan satu perkara untukku. Aku memohon robku agar umatku tidak dihancurkan dengan kekeringan, maka Allah mengabulkannya untukku. Dan aku memohon agar umatku tidak dibinasakan dengan cara tenggelam, maka Allah mengabulkannya untukku. Dan aku memohon kepadanya, agar jangan pertikaian terjadi di antara mereka, dan Allah mencegahku darinya. Hadith Riwayat Muslim Oleh karena itu, sesungguhnya perpecahan dalam Islam adalah satu kehendak Allah yang pasti terjadi. Akan tetapi, meskipun itu adalah kehendak Allah, namun bukan berarti Allah meriduhinya. Allah melarang kita berpecah belah sebagai tanda bahwa hal tersebut tidak disukai oleh Allah. Keberadaannya hanya untuk menguji kaum beriman. Bila semua kelompok menyadari hal ini, maka akan lebih mudah menuju persatuan tanpa harus melepas baju identitas. Allah telah memberikan kita jalan menuju hal itu, diantaranya adalah dengan saling tanah suh, saling menasehati dalam kebenaran. Hal berikutnya yang dapat dijadikan sebagai pemersatu umat dan pemutus sekat hisbiya adalah menumbuhkan nilai ta'awun. Saling tolong menolong dalam kebenaran dan saling bahu-membahu dalam kebaikan. Nilai ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 Tolong menolong antar sekte dalam Islam adalah satu hal yang mungkin terjadi. Walau bagaimanapun curamnya perbedaan yang terdapat antara mereka, selama masing-masing dari sekte tersebut masih kokoh berdiri di atas iman dan Islam atau akidah yang benar, maka saling tolong menolong akan sangat mudah dilakukan. Berikutnya adalah bersikaf insaf atau moderat, yaitu mau menerima kenyataan bahwa apabila yang telah dibangun di dalam kelompoknya ternyata bisa keliru dan salah. Setiap kaum muslimin harus menyadari bahwa tidak ada kelompok dan mazhab yang kebal terhadap kesalahan. Alangkah baiknya kita sering-sering merenungi perkataan Imam Malik yang sangat populer. Setiap ucapan bisa diterima dan ditolak, kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Bersikap adil atau insaf terhadap diri sendiri dan orang lain adalah asas pemersatu umat. Oleh karenanya Allah berfirman, Ayah orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 8 Adil atau insaf ialah sikap yang dapat menjadikan seseorang menerima sunnah Nabi SAW. Dapat menghilangkan sikap fanatik terhadap golongan. Oleh karena itu wajib hukumnya atas siapa saja yang mendengar anjuran Nabi SAW, menerima dengan ikhlas, dengan rasa tunduk, dan berlepas diri dari segala gagasan yang menyelesihi anjuran tersebut. Inilah jalan yang dapat menyelamatkan setiap orang dari terjatuh kepada hisbiah yang tercelak. Dan Allah pun juga mengancam siapa saja yang membelakangi anjuran Nabi, apalagi sampai melecehkannya. Allah berfirman, Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 65. Dengan begitu, yaitu mengikuti sunnah dan petunjuk Nabi, semua kaum muslimin pada akhirnya akan kembali menjadi satu. Menjadi umat yang satu. Yang hanya menjadikan petunjuk Nabi Muhammad SAW, sebagai tuntunan dan di atas semua kelompok dan kolongan. Satu kekuatan atas petunjuk Nabi SAW yang telah berhasil mengalahkan semua musuh Islam. Demikianlah ulasan tentang hisbiya hari ini. Menerima kelompok-kelompok Islam sebagai takdir dan berdiri bersatu di atas panji Islam yang kuat. Semoga kita semua terlindung dan senantiasa diberikan petunjuk menjalani anjuran dan petunjuk Allah SAW. Semoga tayangan khasana hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan, jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung, Tiada yang lebih kami harapkan selain rido Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu penoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhirul kalam, Barakallahu fikum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.